Om Swastiastu Ini kebetulan tadi saya ada waktu, jadi ada waktu saya dari kantor, saya mencoba meluncur langsung ke UHAMK di daerah kawasan Pasarbo, Jakarta Untuk memastikan tentang video yang melecehkan umat Hindu, ajaran Hindu yang dilakukan oleh Ibu Dr. Desa Madi Dharmawati Sampai disini saya diantarkan oleh teman saya, Bapak Ramon Murot Saya ternyata disambut dengan hangat oleh Sipitas Akademika UHAMK Ternyata beliau sebelah saya adalah wakil vektor, ada dekan dan unsur pendidik dan sebagainya Saya ditemani juga oleh Bapak Wiyase dan juga dulu mantan presidion KMHDI dan juga ada mantan sejen KMHDI Intinya adalah kita pertama menanyakan apakah benar Ibu Desa itu tenaga pengajar disini Yang kedua kita bertanya apakah kegiatan penghinaan itu dilakukan di kampus ini Kemudian yang ketiga, bagaimana sifatnya sebenarnya yang terjadi, kenapa video itu bisa sampai beredar Ada beberapa hal yang saya temukan, yang pertama bahwa beliau memang betul mengajar disini Yang kedua, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Wakil Rektor bahwa beliau ini memberikan Tausiahnya itu tidak di kampus, tapi bukan di kampus ini, tapi di tempat yang berbeda Dan kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu Jadi ingat ini, video itu sudah 2 tahun yang lalu tetapi baru diedarkan belakangan Saya kira ini bisa menjadi salah satu catatan bagi Semeton, umat Hindu semua Kenapa video yang 2 tahun yang lalu baru beredar sekarang Ini saya kira penting kita jadikan catatan-catatan agar jangan sampai kita mudah tersulut Kenapa video-video lama tiba-tiba muncul dalam posisi menjelang hari raya dan sebagainya Ini saya kira perlu perhatian kita bersama Saya kira itu ketemuan saya dan nanti lebih lanjut kita dengar penjelasan dari pihak Bu Hamka Bagaimana sebenarnya terhadap posisi Ibu Desa maupun juga kejadian Ataupun langkah-langkah yang akan diambil ataupun yang telah diambil oleh Bu Hamka Saya kira begitu silahkan beliau kebetulan Wakil Rektor 4 Yang sangat berkomenten Luar biasa Kita ini disambut dengan hangat disini Jadi saya datang tanpa bilang-bilang langsung beliau ternyata menyambut dengan hangat Dan beliau juga mengharapkan sekali hal ini tidak terjadi Silahkan Bapak Terima kasih Pak Gede Basik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari Uhamka, nama saya Bun Yamin Dengan teman-teman, pimpinan, ada dosen juga Menyambut baik Merespon dengan sangat positif kehadiran Pak Gede Basik Kami sangat senang sekali Dan mudah-mudahan apa yang beredar ya Terkait dengan Bu Made Panggilan Bu Desa Made di Uhamka itu Bu Made Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa cair Dan bisa menjaga keharmonisan hubungan masyarakat Khususnya antarumat beragama Nah, Bu Made itu memang betul adalah dosen di Uhamka Tapi pada saat beliau mengisi sebuah acara Itu di luar kampus Dan tidak melaksanakan tugas sebagai dosen secara formal Dan itu terjadi dua tahun yang lalu Nah, kami juga atas nama pimpinan semua merasa kaget Dengan apa yang terjadi ya Di Youtube sedemikian rupa beredar di Medsos Nah, dengan kondisi itu kami langsung memanggil yang bersangkutan Kami tanya apa yang terjadi Materinya kami baca ulang Dan kemudian kami melakukan, meluruskan Kemudian menegur kepada yang bersangkutan Dan Bapak-Ibu semuanya Yang bersangkutan, Bu Made, dosen kami Memang sama sekali tidak ada niat ya Sedikitpun untuk menistakan agama Waktu dua tahun yang lalu beliau bercerita dalam sebuah forum itu Mengalir begitu saja Cerita pengalaman waktu kecilnya Dan tidak menyangka ini menjadi masalah Karena menyinggung teman-teman agama Hindu Oleh karena itu, Bu Made juga dihadapan kami Tadi sudah mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan kemudian berjanji tidak akan melakukan hal yang sama Dan ini jadi pembelajaran juga untuk Bu Made Dan kemudian Kami di UHAMK juga sudah membuat satu tim Untuk memperdalam kasus ini Sehingga nanti Bu Made juga Kita akan lihat dari sisi kode etik Di UHAMK seperti apa Artinya Bapak-Ibu sekalian Apa yang dilakukan oleh Bu Made Kita semua mencari solusi yang terbaik Dan mudah-mudahan dengan Ini semua menjadi pembelajaran bagi kita Khususnya bagi kami Tetapi Bu Made tetap secara pribadi Dia bertanggung jawab Atas apa yang diucapkannya Saya kira demikian Apa yang bisa kami sampaikan Dalam forum ini Mudah-mudahan Bapak-Ibu semua Bisa Mensikapi ini dengan Sebaik-baiknya Terima kasih Ya, jadi Terima kasih Kepada Sintas Akademika di UHAMK Jadi sama tahun semua Saya ingin menyampaikan begini Kita harus bisa Memisahkan Problem-problem yang ada Tidak di gebiah huya secara keseluruhan Pertama Ketika saya datang ke UHAMK Beliau menyambut dengan Sangat, gembira Dan kemudian kita berkomunikasi Berdiskusi Dan saya mencari tahu semua Dan ternyata Sudah ada langkah-langkah dari UHAMK Ketika hal ini sudah viral Tadi sudah disampaikan Nah kita tunggu nanti Bagaimana mekanisme di internal Tentu Yang pertama yang harus kita pahami Bahwa Ini tidak di kampus Gitu ya Jadi tidak di kampus Sehingga tidak bisa Semua pihak Atau siapapun Mengkaitkan kampus ini Dengan Statement yang dibuat oleh Bu Madi Karena itu bukanlah Materi ajar Ataupun Bagian yang diajarkan oleh beliau Di kampus Tetapi ajar itu ada di luar Kampus Itu yang satu Tapi meskipun begitu Nanti akan ada tim Internal Yang akan Mencoba memproses ini Lebih lanjut Tentu dengan Atur-aturan kodetik Di kampus ini Karena kan kejadiannya Di luar kampus Bukan di dalam kampus Itu Itu yang pasti Tentu saya juga berharap Kepada Bu Madi Karena Saya datang Beliau tidak ketemu disini Karena memang saya datangnya Dan akan juga Kalau beliau ada Kita mau langsung tanya Apa yang tidak jelas Tentang yang Soal-soal Bali Kita mau jelasin Kalau dia ini Tapi tidak apa-apa Kita tunggulah nanti Kalau memang beliau Beri tiket baik Seperti yang disampaikan Pimpinan Diu Hamka Mudah-mudahan Yang bersangkutan Nanti bisa ketemu kita Nanti kita akan tanya Macam-macam Apa yang dia tidak tahu Kita jelasin Agar dia paham lah Tidak sampai Nanti Selalu membuat Sengstermen yang tidak pas Menilai tentang Bali Hanya karena ketidaktahuan Saya kira itu mungkin Berapa hal ya Jadi Prinsipnya adalah Semeton semua Jangan Disatukan Keurusan Diu Hamka Dengan Bu Madi Walaupun Bu Madi itu Mengajar disini Karena itu Tidak ada kaitan Dengan materi Ajar di Diu Hamka Dan saya sudah Tanya juga Tidak kejadiannya disini Itu ada di luar Dan yang penting adalah Ini sudah dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Dan sebenarnya Sudah waktu dua tahun yang lalu Menurut Pak Mahmun Sudah ada yang menegur Tapi tidak menyangka Video itu ternyata Bisa beredar Berarti kan yang mengedarkan Ini yang harus TV kita Ya TV-nya bukan ya Di Muhammadiyah juga ada TV Dan itu bukan TV-nya Muhammadiyah Berarti itu memang Ada yang merekam Kemudian Setelah dua tahun Baru kemudian Di rauhkan Mari kita sama-sama jaga Bindu kantung Galika kita NKRI kita Begitu sangat mahal Harus kita rauh bersama Tetapi apapun itu Saya masih menunggu Ibu Desa Madi Dharma Wati Karena saya gak ketemu Kesini Saya datang Saya cari Gak ketemu Kan gak bisa kita ngomong Jadi mohon sabar dulu Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Satu dua hari ini Kita bisa ketemu Dengan yang bersangkutan Saya mau tanya langsung Apa sih Kira-kira Kira-kira gitu Mari percayakanlah Hal ini Nanti kalau sudah Saya ketemu Dengan yang bersangkutan Baru kita bisa Ngomong yang lain lagi Saya kira itu mungkin Dari kita semua Silahkan Bapak Tambahan sedikit nih Sebagai bukti Keseriusan kami Di UMK Ini sekarang Hari Sabtu ini Saya akan Ikhtiarkan Usahakan besok Hari Minggu Bumada Supaya Datang Ketempatnya Pak Gede Pasek Mudah-mudahan Pak Gede berkenan Untuk menerimanya Ya sudah Pak Gak apa-apa Pak Yang penting Demi NKRI Demi persatuan kita ini Hari libur pun Gak apa-apa Pak Yang penting Ini masyarakat kita Jangan sampai Dihadu domba Oleh siapa itu Yang bikin Video-video itu kan Terima kasih Mudah-mudahan Bumadanya bisa Nanti malam kita Hubungi Besok kita bersama-sama Ketempat Pak Gede Pasek Ya Posisi saya Pokoknya menunggu Pak Saya ingin tahu Kayak apa sih Bumada itu Kok sampai ngomong Kayak begitu Kita jengkel juga Kan gitu Mudah-mudahan Nanti Kalau dia memang Gak jelas Tentang apa Yang dia Lihat di Bali Selanjutnya saya akan Jelaskan Saya akan jelaskan Semantan semua Gak usah khawatir Pola-pola dialog Itu adalah Pola-pola yang Positif Yang penting Kita sama-sama Bisa dicerahkan Karena bagaimana juga Kita tahu semua Tengah Luhamka ini Juga dimiliki oleh Muhammadiyah Dikenal dengan Sang pencerah Kalau kita lihat Dari sejarahnya Jadi Upaya dialog Diskusi Bisa kita Maksimalkan lagi Tentu Kuncinya adalah Ketemu Bu Made Saya masih penasaran Karena dari sini Gak ketemu Saya pikir Datang dadakan Bisa nemu Memang beliau Bilang Pak Hari Sabtu sekarang Pak Ini pun beliau Pas sudah mau keluar Ini saya Saya ketemu di jalan Syukur sekali Terbuka semua Jadi Semua Sifitas Akademika Di Uhamka Ini sangat positif Beliau menyambut dengan gembira Kedatangan kami Yang tidak Tidak bilang-bilang Langsung kita ngecek Benar gak Dosen disini Ini takutnya kan dicatut Tapi ternyata betul Beliau mengakni secara jujur Betul Dan ternyata Setelah dicek Beliau begitu tahu viral Beliau sudah melakukan langkah-langkah Dan sudah Diproses Sudah menyiapkan tim juga Jadi sudah ada Langkah internal Sudah ada Kita hormatilah Langkah internal itu Soal bagaimana langkah umat Nanti kita bisa Lebih lanjut ya Masih ada Saya sebut kita Dari PHDI Dirjen Hindu Dan sebanyak Tapi saya Sebagai orang jalanan Masyarakat umum Yang mencoba Menjembatkan Ini masalah begini Ya sudah lah Ini cara-cara yang Coba saya lakukan Saya kaget juga Bapak Bersun bilang Hari libur Mau mencoba mengejar Bu Madi untuk datang ke tempat saya Saya kan sambut gembira Saya sambut gembira Kalau beliau gak ngerti Bali Saya akan jelaskan tentang Bali Mumpuk saya masih ingat Semua tentang hal-hal yang di Bali Siapa tahu dengan cara gitu Beliau jadi paham Oh nama saya Dan nama Balinya Masih tetap lah Eling dan Menjaga Karena Bali Apapun itu bagian daripada Indonesia Itu juga harus kita ingat bersama Umat Hindu dimanapun juga Gak usah ini nanti dikembangkan Jadi tidak produktif Kita tunggu aja Kapan Bu Madi datang ke tempat saya Saya akan tanya macam-macam Silahkan yang mau titip pertanyaan kayak apa Nanti saya sampaikan ke beliau Saya kira itu aja Mungkin dari saya ya Biar gak terlalu lama Salam damai Indonesia kita Dan kita semua sudah berdialog cukup panjang Saya sinap dengan para mesanti Om Santi 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 Om Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati